Pertengahan abad ke-14, Wabapest menyerang dunia, menyebabkan kematian mencapai 75 juta jiwa, bahkan ada yang menyebutkan hingga 200 juta jiwa. Sejarah mencatatnya sebagai Black Death, yang menyebabkan ekonomi Eropa hancur, tumbangnya sistem feudal buruh, dan nyaris lenyapnya lembaga-lembaga pendidikan. Pada waktu itu, orang-orang melakukan berbagai ritual keagamaan untuk memohon pemulihan akibat pandemi. Namun yang justru terjadi, pandemi semakin meluas karena ritual-ritual itu diadakan dalam bentuk pertemuan-pertemuan yang memudahkan penyebaran Wabapest. Akibatnya, makin banyak orang yang skeptis dengan kekuatan doa dan ritual keagamaan, gereja yang semula menjadi penentu utama berbagai kebijakan dalam masyarakat Eropa, perlahan-lahan mulai kehilangan pengaruhnya, apalagi banyak biara ditutup, dan banyak pertemuan ibadah mulai ditinggalkan. Dalam perkembangannya, jemaat semakin tidak bergantung pada gereja dan pemimpin-pemimpin gereja, mendorong lahirnya kemandirian teologi dan dukungan terhadap gerakan-gerakan yang mengkritik gereja, seperti gerakan katarisme dan gerakan Waldens. Puncak dari semakin terbukanya jemaat dalam mengkritisi gereja adalah lahirnya gerakan reformasi gereja yang lahir hampir dua abad kemudian, gerakan yang dimotori oleh Martin Luther di Jerman ini mendapatkan dukungan besar dari kaum intelektual hingga kaum awam. Di sisi lain, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gottenberg pada tahun 1440 turut andil dalam melapangkan pengaruh reformasi. Mesin cetak Gottenberg yang awalnya membantu dalam mencetak indulgensia atau surat penghapusan siksa, ternyata juga turut membantu di cetaknya dalil-dalil Luther, pamflet-pamflet dan karya-karya tulisan kaum reformis protestan saat itu, menyebabkan sulitnya membendung gerakan reformasi gereja. Selain itu, mesin cetak Gottenberg sangatlah membantu dalam upaya mencetak Alkitab, sehingga Alkitab semakin tersebar dan memungkinkan lebih banyak orang yang bisa memiliki dan membaca Alkitab. Sementara, gerakan reformasi mendorong kaum awam untuk mulai bisa menafsirkan Alkitab sendiri dan dicetaknya Alkitab dalam bahasa-bahasa lokal. Dari catatan sejarah ini kita belajar bagaimana pandemi dan teknologi telah ikut mendorong terjadinya perubahan besar dalam gereja pada abad ke-16. Selanjutnya, reformasi gereja turut berkontribusi dalam perubahan besar di kemudian hari, baik di bidang pendidikan, ekonomi, etika global hingga revolusi industri. Kini di abad ke-21 ini, kita berhadapan dengan dua tantangan yang hampir sama dengan apa yang terjadi pada abad ke-14 hingga-16 di Eropa, yaitu pandemi COVID-19 dan revolusi industri 4.0 atau yang juga disebut revolusi industri ke-4. Perbedaannya, jika pada abad ke-14 hingga-16 pandemi dan kemajuan teknologi terjadi dalam selang waktu hampir dua abad, maka pada saat ini keduanya terjadi dalam periode yang sama. Revolusi industri 4.0 yang awalnya tidak banyak memberi pengaruh dalam pelayanan gereja, tiba-tiba menemukan momentum pandemi COVID-19 yang mendorong jemaat untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru di era yang populer dengan sebutan new normal ini. Makin masifnya penggunaan teknologi messenger, video conferencing, live streaming, serta beragam teknologi informasi dan komunikasi lainnya dalam pelayanan gereja di masa adaptasi kebiasaan baru, telah memicu gereja untuk semakin terbuka dalam penggunaan komponen-komponen besar industri 4.0 seperti Cyber Physical System, Internet of Things, Cloud Computing, dan Artificial Intelligence. Pertanyaannya sekarang, apakah gereja sungguh-sungguh sudah siap untuk memanfaatkan industri 4.0 dalam pelayanannya? Seberapa jauh industri 4.0 akan mengubah pelayanan gereja di masa pandemi dan pasca pandemi? Bagaimana gereja bisa memaksimalkan media informasi dan teknologi yang berkembang semakin cepat untuk pelayanan ibadah, pastoral, pewartaan firman, dan pekabaran injil? Tuhan memberkati